Setahu saya, di dalam semua klausulah perjanjian yang dibuat oleh leasing terhadap barang bergerak itu ada ketentuan yang menyatakan Kalau debitur meninggal dunia maka Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow instagram rumah pancasila underscore klinik hukum Dan subscribe channel youtube rumah pancasila dan klinik hukum Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat Berapa hari yang lalu, ayah saya meninggal dunia, almarhum memiliki hutang kredit di leasing setelah beliau tidak ada Bagaimana status hutang tersebut, terima kasih Nah, kalau hutang leasing ya, tolong dilihat perjanjiannya Setahu saya untuk perjanjian kredit, barang bergerak maupun tidak bergerak ada klausulah Yang biasanya menyebutkan, kalau si debitur meninggal dunia, hutangnya dianggap lunas Jadi tolong dilihat betul akta yang dibuat di dalam perjanjian tersebut Jadi kalau anda tidak memiliki akta yang dibuat oleh ayah anda dengan kreditur dalam hal ini leasing Anda tolong datang ke leasing dan minta perjanjiannya untuk anda cermati Setahu saya, di dalam semua klausulah perjanjian yang dibuat oleh leasing Terhadap barang bergerak itu ada ketentuan yang menyatakan Kalau debitur meninggal dunia, maka kreditnya dianggap lunas Karena itu nanti ditanggung oleh asuransi Jadi setiap pembayaran per bulan itu ada dana yang dikucurkan ke asuransi Dengan klaim nanti, kalau debiturnya meninggal dunia, maka asuransilah yang diberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran Rumah Pancasila Lampang persatuan bangsa kita